Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Terkasih Kita mengucap syukur kita boleh bangun pagi hari ini Diberikan hari yang baru, boleh kembali beraktivitas pada hari ini Sebelumnya kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan Renungan kita hari ini bertemakan pribadi yang rendah hati Diambil dari Filipi 2 ayat 1-11 Dan saya akan membacakan dari Filipi 2 ayat 5-7 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia Sebelumnya mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami semua Tolong kami di dalam merenungkan firman pada pagi hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dalam buku Fight Like a Tiger, Win Like a Champion Dituliskan tentang seorang CEO perusahaan besar yang sangat sukses bepergian bersama istrinya Dengan mengendarai sebuah mobil mewah Biasanya ia menggunakan supir tapi kali ini tidak karena ia ingin menikmati perjalanan Di tengah perjalanan parameter bahan bakar menunjukkan bahwa persediaan bahan bakar menipis Maka ia segera masuk ke salah satu SPBU yang ditemuinya dan kemudian memesan kepada petugas untuk diisikan bahan bakar Sambil menunggu tangki bahan bakar diisi CEO sukses ini berjalan-jalan sejenak menuju taman di tengah SPBU tersebut Ketika kembali dari taman menuju mobilnya Ia melihat sang istri sedang asik berbicara dengan petugas SPBU Dan ketika melihatnya datang mereka langsung terdiam Sambil melanjutkan perjalanan CEO sukses ini bertanya kepada istrinya Kelihatannya kamu tadi asik sekali berbicara dengan petugas SPBU Bicara apa sih? Sang istri menjawab Oh orang itu tadi adalah mantan pacarku waktu di SMU Kami pernah pacaran selama satu tahun Kemudian CEO itu dengan bangga mengatakan Untung kamu menikah dengan aku Sehingga sekarang kamu menjadi istri seorang CEO hebat dan sukses Coba kalau kamu menikah dengannya Mungkin sekarang kamu telah menjadi istri seorang petugas SPBU Sang istri lantas menjawab Oh sayang Jika saya menikah dengannya Maka ia akan menjadi CEO hebat dan sukses Sedangkan kamu hanya akan menjadi petugas SPBU Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Suatu percakapan yang terkesan Menjengkelkan tapi mengandung makna yang dalam Ada banyak orang yang bersikap seperti Sang suami dalam kisah di atas Bahwa ia merasa dirinya yang paling hebat Dan segala sesuatu karena upayanya sendiri Ada orang-orang yang arogan dan suka menyepelekan orang lain Mereka sulit bersikap rendah hati Mereka merasa diri paling benar dan suci Sehingga merendahkan sesamanya Tuhan Yesus mengajarkan Secara nyata kerendahan hati kepada umatnya Saatnya semua murid Kristus Memperagakan gaya hidup rendah hati Dunia yang sombong dan angkuh butuh pribadi-pribadi rendah hati Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan Dunia sudah penuh dengan keangkuhan Dunia penuh dengan orang-orang tinggi hati dan sombong Oleh karena itu Tuhan mampukanlah kami Anak-anakmu, murid-muridmu Untuk tidak ikut-ikutan dengan gaya yang seperti itu Ajalah kami untuk tetap senantiasa rendah hati Meskipun kadangkala ketika kami rendah hati kami diremehkan Namun itulah keteladanan yang kau anugerahkan kepada kami Itulah yang kau peragakan dalam hidupmu bagi kami Oleh karena itu Tuhan mampukan kami juga Untuk memperagakan kehidupan kerendahan hati itu Di dalam keseharian Dimanapun kami ada Tolong kami Tuhan untuk menapaki hari ini bersamamu Dan biarlah orang-orang di sekitar kami Boleh melihat kerendahan hati kami Dan kami semua dimampukan Untuk hidup sebagai pribadi-pribadi yang rendah hati Sehingga kehidupan menjadi lebih damai Dan kehidupan menjadi lebih bermakna Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Anita Selamat pagi Kau Sehat Sehat Bci Tuhan Anita ketika kita bicara tentang pribadi yang rendah hati Kamu punya teman yang rendah hati Sama punya teman yang sombong pilih mana? Tentu pilih teman yang rendah hati Pilih rendah hati ya Kamu punya enggak sih resep Atau kiat-kiat gitu Supaya kita ini bisa rendah hati Kalau saya pribadi ya Saya selalu mengingat Semua itu berasal dari Tuhan Jadi kalau kita mau menyembongkan diri Ingat itu semua Tuhan yang beri Oke Jadi semua itu berkat Semua itu datang dari Tuhan Sehingga enggak perlu kita jadi sombong Iya betul Pribadi rendah hati Terima kasih ya Anita Selamat sama Kau Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Selamat berkarya Selamat menikmati kasih setia Tuhan Dan biarlah setiap kita adalah pribadi-pribadi yang rendah hati Dimanapun kita berada Tetap sehat Tetap semangat Jaga protokol kesehatan Tuhan memberkati Terima kasih